Hai semua ketemu lagi di channel YouTube dapuribun virafi di video kali ini saya mau bikin cemilan yang buatnya mudah rasanya enak lembut lumer di mulut tonton videonya sampai habis jangan lupa subscribe like dan tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih yang pertama disini saya udah siapkan 700 gram singkong ini berat bersih setelah singkongnya dikupas kulitnya dipotong-potong dan dicuci bersih kemudian masukkan semua singkong ke dalam chopper 500 ml air lalu ini ditutup dan dihaluskan untuk menghaluskan singkongnya ini bisa juga menggunakan blender atau singkongnya diparut nah ini singkongnya sudah halus siapkan panci untuk memasak lalu masukkan singkong yang sudah diparut tambahkan 350 gram gula pasir 800 ml air jadi total air yang dipakai 1300 ml setengah sendok makan garam 1 sendok teh pasta pandan lalu ini diaduk sampai tercampur rata setelah tercampur rata kemudian ini dimasak nyalakan api kompor dengan api sedang cenderung kecil lalu ini dimasak sambil diaduk terus sampai airnya mengering adonannya mengental dan mendidih aduk terus supaya bagian bawahnya nggak gosong setelah adonannya mengental dan berubah warna seperti ini warnanya semakin cantik dan bening aduk terus adonan sampai mengeluarkan gelembung-gelembung kecil setelah adonannya benar-benar mendidih dan banyak mengeluarkan gelembung-gelembung kecil seperti ini tandanya ini sudah mateng matikan api kompornya lalu ini diangkat selanjutnya disini saya udah siapkan kap kap yang saya pakai ini ukurannya 120 mili tuangkan adonan ke dalam kap ini dituang jangan sampai penuh cukup 3 per 4 kap aja seperti ini sisakan ruang diatasnya untuk lapisan putihnya nanti tuangkan semua adonan ke dalam kap sampai adonannya ini habis selamat menikmati setelah selesai dituang ke dalam kap ini disisihkan dulu siapkan panci untuk memasak lapisan putih masukkan 110 gram tepung ras 30 gram tepung tapioca 50 gram gula pasir setengah sendok makan garam 1500 ml santan aduk sampai tercampur rata setelah tercampur rata kemudian ini dimasak nyalakan api kompor dengan api sedang cenderung kecil lalu ini dimasak sambil diaduk terus sampai mengental dan mendidih diaduk berat setengah 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 selamat menikmati selamat menikmati tuangkan adonan putih ke dalam cup yang berisi adonan hijau ini dituang sampai cupnya penuh tuangkan adonan ke dalam cup sampai selesai setelah selesai ini siap untuk dihidangkan atau bisa juga untuk dijual ini dia kue talam singkong pandan lumernya sudah jadi hasilnya ini cantik banget warnanya bagus ngeliatnya aja udah bikin selera kalau untuk dijual cupnya ini bisa ditutup seperti ini dan untuk bagian atasnya kalian bisa letakkan stiker seperti ini supaya lebih menarik satu resep ini menghasilkan 25 cup ukuran 120 ml ini cocok untuk dijual atau disajikan untuk cemilan di sore hari kita cobain dulu kelihatan ini sangat lumer sekali rasanya enak lembut manis lumer di mulut masaknya tanpa perlu kukusan cuma diaduk aja simple gak ribet bisa juga untuk ide jualan menu takjil di bulan puasa tahun 2024 ini ya silahkan dicoba di rumah jangan lupa share video ini jika bermanfaat terima kasih sudah nonton video saya sampai ketemu di video selanjutnya